Intro Renungan kita berjudul Yesus Menyucikan Bait Allah Matius 21 ayat 12-17 Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka Ada tertulis Rumahku akan disebut rumah doa tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam Bait Allah itu dan mereka disembuhkannya Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam Bait Allah Hosanna bagi anak Daud Hati mereka sangat jengkel Lalu mereka berkata kepadanya Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka Aku dengar Belum pernahkah kamu baca Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Engkau telah menyediakan puji-pujian Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ Saudara Bait Allah di dunia ini Ternyata tidak selalu suci Termasuk diri kita Dalam surat 1 Korintus 3 ayat 16 Di sana tertulis Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah Bait Allah Dan bahwa roh Allah Diam di dalam kamu Bait Allah di dalam ayat ini dikatakan Kamu Atau kalian Ya Kita adalah Bait Allah Bait Allah adalah diri kita pribadi Dan juga bersama Atau korporat sebagai suatu gereja Tubuh Kristus Yesus menyucikan Bait Allah Dari setiap orang yang kelihatannya rohani Tetapi bermotivasi busuk Bagi orang-orang tertentu Gereja adalah tempat untuk mencari keuntungan yang tidak halal Bagi Kristen sejati Gereja adalah tempat membangun hubungan baik Hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama Saudara gereja bukanlah gedungnya Melainkan kumpulan dari sahabat-sahabat Kristus Yang tidak sempurna Gereja adalah tempat Yesus melakukan mujizat terbesar Yakni menyembuhkan sakit rohani kita Yesus memulihkan hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia Saat mujizat terjadi Sangat mungkin liturgi gereja berubah Ada seruan spontan di Bait Allah itu Hosana bagi anak Daud Atau terjadi hal-hal yang Dalam tanda kutip Menjengkelkan hati sebagian orang Tapi Yesus dengan berbagai cara pilihannya Terus menyucikan kita gerejanya Yesus terus menyucikan Bait Allah sampai zaman ini Bagi Yesus yang terpenting adalah Pulihnya hubungan dengan Allah dan sesama manusia Jadi Mari saat ini kita periksa Apakah motivasi kita bergereja? Bagi Yesus yang terpenting adalah